Jika kita ingin mempunyai sebuah bisnis yang maju, usaha yang maju, atau pekerjaan kita yang maju, karir kita naik, itu harus dimulai bukan dengan skill. Ya, memang sih harus dimulai dengan skill. Eh, maksudnya kita butuh skill betul. Tapi, kalau kita pengen sukses, khususnya jadi pengusaha sih ya, kita jangan mulai dari skill, kita jangan mulai dari modal, tapi dari diri kita sendiri terlebih dahulu, apakah kita sudah mempunyai sifat-sifat yang berkualitas. Di video hari ini, saya lebih tunjukkan kepada pengusaha sih, lebih tepatnya kepada entrepreneur, jika kita ingin sukses, kita harus memiliki tujuh sifat ini. Apa aja? Ini dia. Halo teman-teman pengusaha bahan penggunaan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tujuh kriteria sifat pengusaha yang berkualitas. Ya, tentunya karena ini lagi di bahan bangunan, pengusaha bahan bangunan. Ya, kita mulai aja. So, nomor satu adalah seorang pengusaha yang berkualitas, dia mempunyai sifat tahu kapan harus kerja, kapan harus having fun. Ya, kapan harus kerja? Jadi, dia punya jam-jamnya, punya schedule-schedule-schedulenya. Pertanyaannya, emang nggak boleh ya? Kalau saya kerja seharian, gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, guys. Cuman, ada kalanya tuh kita akan mengalami burnout, mengalami stres. Kalau kita lagi dalam kondisi yang burnout atau stres, nanti hasil kerjanya tuh nggak bagus, hasil kerjanya tuh nggak maksimal. Ya, makin dipaksain, makin berantakan. Oke, nanti malah jadi kita akan marah-marah, kita akan cepat kesel, cepat stres, cepat darah tinggi, yang menghadapi sebuah masalah-masalah, masalah. Maka, kita harus mengerti cara membagi waktu. Maka, kita harus tahu kapan harus kerja, tahu kapan harus having fun, dan pada intinya bisa tahu membagi waktu dan memprioritaskan waktu kita. Next, kita harus tahu bahwa sebagai seorang pengusaha yang berkualitas, itu nggak jauh dan nggak lari dari yang namanya harus mengembangkan diri. Mereka terus belajar, tidak berhenti untuk mengembangkan dirinya. Ya, saya juga ngalamin sih, kayaknya setiap hari tuh kayaknya belajar mulu. Ternyata memang demikian ya, karena masalah dari perusahaan itu banyak loh, banyak loh. Concernnya lebih ke, sebenarnya ke SDM, selama sistem masih ya. Jadi, dengan sistem yang bagus, dengan SDM yang berkualitas, maka sebuah perusahaan itu bisa maju dan berkembang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatur sistem yang baik? Nah, itu ada yang punya lagi. Jadi, bagaimana cara mengatur SDM yang baik? Ada ilmunya lagi, guys. Terus, bagaimana cara mengerti sifat-sifat orang? Itu ada ilmunya lagi. Nah, leadership? Ada ilmunya lagi. Cashflow? Ada ilmunya lagi. Selling, marketing? Banyak banget yang harus kita pelajari. Tapi ya, tentunya kita belajar sedikit-sedikit. Jangan langsung semua jegar gitu kan, nanti nggak ada yang ngerti sama sekali ya. Otak kita tuh luar biasa loh. Otak kita luar biasa bisa menyerap banyak informasi, bisa menyerap banyak ilmu, dan bisa mengingat banyak-banyak ilmu juga. Namun, jangan sekaligus. Ya, seperti kita minum aja. Minum kan harus dikit-dikit ya. Nampung bisa banyak, tapi minum harus dikit-dikit. Makan juga bisa banyak, tapi harus dikit-dikit. Nggak bisa dong, langsung. Itu nggak bisa ya. Jadi, terus mengembangkan diri. Jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena itu syarat untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Next adalah, mengenali kekuatan. Mereka tahu kekuatan mereka, dan terus upgrade skill sebagai modal untuk sukses. Nah, by the way, guys, teman-teman semua. Kekuatan di sini bukan kekuatan power yang bisa ngangkat benda berat gitu ya. Mungkin bisa 50 kilo, 100 kilo, bukan ya. Kekuatan di sini adalah, kita mengenal apa yang kita suka, kita kerjakan, tapi rasanya gini loh. Kalau misalnya kita yang kerjain kok rasanya bagus banget. Terus, kalau kita yang kerjain tuh rasanya perfect banget. Tapi dengan waktu yang sama, orang lain yang kerjain, hasilnya tuh nggak selagus kita. Tapi, terus gini nih. Kalau orang lain yang kerjain, tuh mereka seringnya ngedumal gitu kan, yang ngeluh-ngeluh. Tapi kalau kita yang kerjain, ih, kita mah udah happy deh ngerjain ini mah rasanya kayak nggak ada beban. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang lain, misalnya ngerjain, apa gitu ya, tapi Anda malah ngedumal, Anda nggak suka, beresnya lama dibandingkan orang lain, bisa jadi itu adalah kelemahan. Oke? Kenali hal-hal yang membuat Anda happy, yang membuat Anda suka. Kalau ngerti itu cepat, itu apa aja sih? Coba di-list. Nah, kekuatan Anda, itulah yang menjadi kelebihan Anda. Terus perkuat, terus perkuat, terus perkuat. Pertanyaannya, kalau yang lemahnya gimana dong? Kalau yang lemahnya, kita minta dibantu oleh tim kita. Ya justru itulah. Makanya ada tim building, ada tim kita yang membantu kita, melengkapi kelemahan kita. Ya, supaya kita bisa fokus kekuatan, yang jadi kelemahan, itu diperlengkapi. Ya, itulah namanya perusahaan. Begitu, guys ya. Kita nggak bisa, nggak mungkin lah, kita bisa mengerjakan semuanya sendiri secara sempurna. Ada satu filosofi ya, kalau kamu mau pergi jauh, kamu pergi sendiri aja. Tapi kalau kamu mau pergi selamanya, gitu ya. Saya lupa filosofinya gimana. Pokoknya, kalau kita mau sukses, harus bareng-bareng. Nggak boleh sendirian, ya. Itu prinsipnya go to tuh. Gojek, gojek, go together tuh. Ya, itu. Kita bisa pakai sih, filosofi itu. Next, mereka punya nilai prinsip hidup. Mereka punya nilai dan rule hidup mereka. Nggak terganggu hal yang tidak penting ya. Jadi, kalau pengurusan sukses tuh kan sudah punya goal, sudah punya visi ya. Terus, mereka punya nilai-nilai. Kalau misalnya, kalau misalnya saya punya profit, saya mau sedekah. Dimana itu bisa membuat saya lebih bahagia. Nah, dimana kalau mereka sudah dapat esensi dari nilai itu, sudah mendana daging, digoyah nih. Eh, bro, lu kan baru profit nih. Yuk, dugem aja yuk. Main kemana yuk. Nah, mereka nggak semudah itu tergoda. Ya, nggak semudah itu tergoda. Dan mereka bisa mempertahankan prinsip yang sudah mereka punya. Karena mereka sudah merasakan hasilnya. Kalau melanggar, takutnya hasilnya tidak sama. Takutnya hasilnya tidak sama seperti yang sebelumnya sudah mereka lakukan. Oke, next, kita perlu mengetahui juga bahwa satu sifat pengusaha yang berpolitis adalah tidak terus membanding-bandingkan diri mereka bersama orang lain. Ini beda ya sama menganalisa kompetitor ya. Jadi, kalau membanding-bandingkan itu kan lebih ke siri, kiri hati, ngomongin, wah, ini dapat segini, dapat segini, dapat segini, gara-gara, begitu, 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 itu kan capek loh. Jadi, mungkin pertama-tama itu excited ya, sangat menyenangkan. Tapi, kalau kita makin terjerumus, makin ngomongin yang kelamaan, itu benar-benar mengurus energi, mengurus emosi, dan pada ujung-ujungnya kita tidak bisa mengapa-ngapain lagi untuk kerja. Kayak, sudah keburu capai gitu, otaknya gitu, gara-gara ngomongin orang. Oke, daripada energi yang dipakai begituan, lebih baik kita analisa kompetitor, kelebihannya apa, kekurangan apa, maka kita fokus di kekurangannya kompetitor, itu yang menjadi USP dari kita untuk bisa memenangkan hati konsumen kita, atau konsumen dari kompetitor itu. Hentikan, memanikan diri kita sama orang lain. Next, kita akan membahas bahwa salah satu sifat pengusaha yang berkualitas, tadi ada tujukan ya, ini saya ngatuhin berapa ini, pokoknya, salah satunya adalah dia mempunyai self-confidence, mereka percaya diri, tapi enggak ngasal, dan mereka punya kapasitas. Self-confidence itu adalah kayak kepercaya diri ya, kalau ngomong sesuatu, ya, keputusannya belum tentu benar, tapi bikin keputusan, ya, jadi decisive disebutnya, jadi keputusan yang dibikin itu, ya, salah benar, udah pokoknya bikin dulu aja. nanti kalau ternyata salah, dievaluasi, tapi kalau benar, ya sudah, memang enggak, lanjutkan saja, gitu kan, tapi kalau salah, ya coba, dan lisa, salahnya belah mana, kita harus perbaiki belah mana, apa yang kurang, apa yang harus diambil langkah berikutnya, untuk perbaikannya, improvement-nya, segala macam, itu memerlukan yang namanya self-confidence, oke, nah, semakin ilmu kita tinggi, semakin ilmu kita makin, makin banyak, ya, resources kita makin banyak, pengetahuan kita makin banyak, maka kapasitas akan semakin besar, keputusan yang diambil pun akan lebih tertarget sama lebih tepat sasaran, dan, reason yang kita ambil itu jadi keraguan-raguannya lebih hilang, karena pertimbangan kita akan banyak banget nih, kita lebih bisa melihat ke depannya akan bagaimana, bagaimana, makanya penting banget, untuk kita terus berkembang, dan terus belajar, oke, next, pengusaha yang punya sifat berkualitas, mereka tidak suka drama, kebanyakan drama dalam hidup, being serious for what they decide to do, maksudnya gini teman-teman, kita kan, kalau, saya lebih mengamati ya, dan saya juga kayaknya pernah ngalami sih, posisi di karyawan ya, posisi sebagai seorang karyawan, ada kecenderungan ya, pengen ngegosipin bosnya, ya, bos saya pengen ngegosipin ya, jadi senang banget, ngegosipin kehidupannya si bos, kekurangannya, perintah-perintahnya, marah-marahnya, gitu kan, pokoknya nyebel-nyebelin itu, saya senang banget ngegosipinnya, oke, dimana itu gak produktif sama sekali, gak menghasilkan apa-apa, ya, cuma karena kita gak ada yang dipikirin lagi, selain kerjaan, yang harus kita beresin, dimana itu udah beres, ada waktu senggang, yaudah, kita ngomongin si bos deh, nah, kadang-kadang juga ada, ada slack sama karyawan yang lain nih, ada, ada konflik lah ya, ada konflik, terus, drama dong, musuh-musuhan, diam-diaman, yang mana, ujung-ujungnya bisa, mengganggu, kerjasama, ya, misalnya saya harus, nanya, kontrol apa gitu, tapi gara-gara, musuhan sama karyawan yang, harusnya kontrol, eh, yaudah, jadi, jadi terganggu deh, alur kerjanya, so, salah satu sifat pengusaha berkualitas, hmm, dia ngasukkan drama, ya, kalau memang ada konflik, ya mana itu wajar, dalam sebuah perusahaan, ada berantem-berantem, berribut-ribut, langsung diberesin sama orangnya, ya, supaya, proses bisnisnya, proses kinerijanya, tidak terganggu, drama-drama ini, yang mengakibatkan, perusahaannya kacau, ya, perusahaan kacau, hindari, drama, yang, yang cenderung, nge-gosipin orang, ngomongin orang gitu ya, jadi, saya balik lagi ke ceritanya barusan, kan, waktu saya jadi karyawan, begitu tuh, ngomongin, 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 nah, yang diomongin itu, biasanya bosnya, kalau nggak salah satu teman saya yang lagi konflik lah, tapi ketika kita jadi bos ya, ketika jadi bos, itu kan kita, mimpin banyak orang, ya, jadi itu kan kita mimpin banyak orang, wah, itu mah kalau ngomongin orang ya, bisa sehari itu nggak habis, lho, gila, kita bisa nge-gosipin dari kehidupan pribadinya, kerjanya, kalau topik yang ini habis, kita ngomongin lagi yang lain, ngomongin yang lain, ngomongin lain, jadi kerja kita, jobless kita, bukan ngembangin usaha, bukan belajar, tapi ngomongin orang, nanti kerjanya ya, dengan dalil, wah, kalian lagi evaluasi, mengenal karakter, ya, apa iya, sampai ke, perlu gitu, sampai sebegitunya, kita ngomongin, ya, gitu sih teman-teman ya, hati-hati, dengan drama, yang mengganggu produktivitas kita, dihilangkan sebisa mungkin, oke, teman-teman, teman-teman pengusaha pembangunan, thank you, sudah menyaksikan tips, 7 kriteria sifat yang berkualitas, untuk seorang pengusaha, semoga tips ini bisa bermanfaat, dan bisa meningkatkan, self-improvement dalam diri kita, jika Anda suka dengan tips-tips seperti ini, boleh subscribe channel kami, klik tombol loncengnya, bagikan juga kepada yang lain, supaya mereka yang nonton, bisa dapat manfaat, seperti yang sudah teman-teman rasakan, sampai jumpa lagi di video berikutnya, saya dengar sama Moses, dari distributorbangunan.com, salam sukses, pengusaha bahan bangunan Indonesia, bye-bye, selamat menikmati,